Kecelakaan maut di Simpang 3 Jalan Raya Bunga Gresi memakan korban. Truk kontainer menyasak mobil jenis minibus dan sebuah bangunan hingga sopir mobil bus tewas di lokasi kejadian. Proses evakuasi sopir minibus itu berlangsung dramatis. Pasalnya, mobil Suzuki R3 W1743CW berwarna merah itu dalam kondisi ringsek. Setelah ditabrak dari belakang oleh truk kontainer bernopo L9367UX. Truk tersebut melaju dari arah utara menuju arah selatan dengan kondisi jalan yang menurun. Diketahui identitas korban tewas bernama Sudiono, 60 tahun warga Dukuh Desa Bunga Kejapanan Bunga, Kabupaten Gresik. Kasetelantas Polres Gresik, AKP Engkos, Sarkosi mengatakan satu orang tewas sementara sopir truk bernama Suwarno, 44 tahun, asal Widang Tuban mengalami luka-luka. Polisi masih melakukan olah TKP dan mengevakuasi bangkai kendaraan yang ditugas tertabrak karena truk mengalami rem blong. Sekamto, 51 tahun, saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, sebelum tiba di lokasi kejadian, truk kontainer sudah oleng, sementara mobil R3 yang melaju dari utara hendak belok ke arah kanan. Sopir truk kontainer saat ini masih berada di Rumah Sakit Islam Marbarot NU Bunga. Terima kasih. Terima kasih.